Resmi melamar Alisa Daguise di Danau Comoh ini deretan mantan Al-Ghazali. Kabar bahagia datang dari Al-Ghazali dan Alisa Daguise pada 21 September 2024. Al-Ghazali resmi melamar kekasihnya di Danau Comoh, Italia. Momen romantis tersebut menandai perjalanan cinta keduanya menuju hubungan yang lebih serius setelah menghadapi berbagai tantangan dalam kisah asmara mereka. Kabar lamaran tersebut diumumkan langsung melalui akun Instagram pribadi mereka dan disambut hangat oleh para netizen. Namun sebelum melamar Alisa, Al-Ghazali dikenal pernah menjalin hubungan dengan sejumlah wanita cantik. Bahkan, salah satu di antaranya adalah mantan kekasih adiknya, El Rumi, yakni Marsha Arwan. Berikut adalah beberapa wanita yang pernah dekat dengan Al-Ghazali sebelum akhirnya dia mantap pemilih Alisa sebagai pendamping hidupnya. Kesara Tuliu Kesara Tuliu merupakan cinta pertama Al-Ghazali, hubungan keduanya terjalin sejak mereka masih duduk di bangku sekolah dasar dalam kurung SD sehingga hubungan ini disebut sebagai cinta monyet. Meski masih sangat muda, kedekatan mereka cukup diketahui oleh orang-orang di sekitarnya pada waktu itu. Marsha Arwan Salah satu fakta menarik adalah bahwa Al-Ghazali sempat berpacaran dengan Marsha Arwan, yang juga pernah menjadi kekasih El Rumi. Hubungan Al dengan Marsha terjadi saat mereka masih duduk di bangku SMP, namun keduanya hanya berpacaran selama dua minggu. Meskipun singkat, hubungan ini tetap menjadi salah satu catatan dalam perjalanan Asmara Al. Keina Kameron Al-Ghazali juga diketahui pernah berpacaran dengan Keina Kameron, sahabat Yukikato, saat ia masih bersekolah di SMA. Sayangnya hubungan mereka berakhir karena adanya orang ketiga. Kini, Keina telah menikah dengan pria bernama Arga Syahrun pada tahun 2020. Citra Aulia Marwan Pada tahun 2012, Al-Ghazali menjalin hubungan Asmara dengan Citra Aulia Marwan saat mereka masih sama-sama duduk di bangku SMA. Al bahkan pernah memberikan boneka beruang raksasa sebagai ungkapan cintanya kepada Citra. Meski terkesan romantis, hubungan mereka hanya bertahan selama dua tahun. Saat ini, Citra telah bertunangan dengan Fabian Sumarno, cucu konglomerat Robert Budiarto Wijaya. Pevita Pak Arce Pada tahun 2014, Al-Ghazali dan Pevita Pak Arce sempat menjadi perbincangan publik setelah keduanya terlihat liburan bersama di Bali. Meskipun banyak yang menduga mereka berpacaran, baik Al maupun Pevita menegaskan bahwa mereka hanya berteman. Ariel Tatum Pada tahun 2015, Al-Ghazali dikabarkan dekat dengan Ariel Tatum. Keduanya sering terlihat bersama di berbagai kesempatan, memicu spekulasi publik tentang hubungan mereka. Namun, tidak ada klarifikasi lebih lanjut mengenai kedekatan ini. Laura Moane Setelah putus dari Alisa Dagwisa pada tahun 2022, Al-Ghazali sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita cantik bernama Laura Moane. Kabar kedekatan mereka mulai terendus pada Februari 2024 saat mereka kepergok liburan bersama di Bangkok. Meski tidak pernah secara resmi mengumumkan hubungan mereka, Al dan Laura terlihat sering bersama dalam berbagai kesempatan. Namun hubungan mereka hanya bertahan selama tiga bulan sebelum akhirnya Al kembali menjalin asmara dengan Alisa. Kini setelah melewati berbagai hubungan asmara, Al-Ghazali mantap melamar Alisa Dagwisa dan keduanya bersiap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Perjalanan cinta mereka yang sempat diwarnai pasang surut kini berujung bahagia di salah satu tempat paling romantis di dunia, Danau Como, Italia. Terima kasih telah menonton!